. Investigasi curva di Milan, Javir Zanetti bantah bocorkan penyelidikan. Hubungan antara dua klub raksasa seri A, AC Milan dan Inter Milan, kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini bukan karena persaingan di lapangan, melainkan karena investigasi yang sedang berlangsung terhadap curva Sud Milan dan curva Nord Inter. Kedua kelompok pendukung garis keras ini menjadi subjek penyelidikan oleh pihak berwenang terkait masalah yang mencakup tiket dan dugaan aktivitas ilegal lainnya, investigasi ini semakin berkembang setelah beberapa tokoh penting klub dipanggil untuk dimintai keterangan. Baru-baru ini, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menjalani wawancara dengan pihak kejaksaan. Dan hari ini giliran wakil Presiden Inter, Javir Zanetti. Menurut laporan Gazeta dello Sport, via Milan News, wawancara dengan Zanetti berlangsung selama 90 menit dan melibatkan sejumlah pertanyaan terkait hubungannya dengan curva Nord serta potensi keterlibatan manajemen klub. Salah satu poin penting yang terungkap dalam wawancara tersebut adalah bantahan Zanetti terkait rumor yang menyatakan dirinya membocorkan informasi mengenai investigasi kepada Marco Matrazi, yang kemudian diduga. Memberitahukan kepala curva Nord saat ini, Marco Verdico, Zanetti secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Zanetti juga menegaskan bahwa selama masa jabatannya, ia tidak pernah mengalami tekanan, ancaman, atau intimidasi dari organisasi pendukung curva Nord. Ia menyatakan bahwa manajemen klub tidak pernah melakukan kesalahan terkait distribusi tiket atau dalam menangani hubungan dengan kelompok pendukung. Wawancara ini tampaknya bertujuan untuk memperjelas posisi Zanetti dan peran klub dalam hubungan dengan curva. Kesabaran Inter habis, Aslani akan dijual jika tidak bisa mengesankan musim ini. Christian Aslani tampaknya tidak pernah mencapai perkembangan yang diharapkan Inter darinya. Musim ke musim, bukannya san pemain Albania yang mendekati level permainan Hakan Calhanoglu, justru ia semakin menjauh dari harapan, menurut laporan dari jurnalis Kelsio Marqueto, Pasquale Guarro mengatakan bahwa setelah tiga tahun tanpa banyak perbaikan, Inter tidak memiliki posisi yang jelas tentang Aslani, jika tawaran yang bagus datang. Tawaran itu akan dipertimbangkan, tetapi untuk saat ini Inter tidak berada pada posisi yang terdesak untuk menjualnya, mengingat kontraksi pemain baru saja. Di perpanjang, jika terjadi penjualan, beberapa profil telah diamati Inter, termasuk reda belah yane dari Hellas Verona, yang mulai mencuri perhatian pencari bakat Nerazzurri. El Sarawi bakal absen bela Roma lawan Inter Milan, di bala belum pulih. Winger AS Roma, El Sarawi dikabarkan bakal absen melawan Inter Milan pada laga pekan ke-8 seri A 2024 hingga 2025 setelah jeda internasional karena menderita cedera betis. Hal ini menurut Corriere dello Sport via Fikinterneus, bahwa El Sarawi mengalami cedera saat Roma bermain imbang 1. Satu melawan AC Monza pada laga pekan sebelumnya. Corriere juga memberikan update tentang kondisi Paolo Dybala, yang belum sepenuhnya pulih dari cedera otot. Dybala dikabarkan tengah berjuang agar bisa fit untuk pertandingan melawan Inter Milan pada 21 Oktober mendatang di Stadio Olimpico. Cedera berulang sangat mengganggu Dybala di ibu kota Italia. Seperti yang juga sering terjadi saat ia masih membela Juventus. Dybala tidak mengalami cedera yang sangat serius, namun, cedera otot di sana-sini cenderung membuat mantan pemain Palermo itu menepi selama beberapa waktu. Menurut Corriere, Dybala akan berusaha untuk kembali berlatih pada minggu depan. Di sisi lain, Corriere melaporkan, Stephen El Sarawi tidak akan bisa ambil bagian dalam pertandingan melawan Inter. Pemain internasional Italia itu mengalami cedera betis saat melawan Monza. Dia akan absen selama beberapa minggu ke depan. Kesalahan Juventus selama jendela bursa transfer Juventus dinilai telah melakukan blunder di bursa transfer musim panas lalu. Sejumlah pembelian yang dilakukan menurut Massimo Brambati, pengamat sepak bola Italia sangat tidak tepat. Massimo Brambati menjelaskan mengapa dia menilai kebijakan transfer Juventus salah. Yang pertama ketika mereka mendatangkan teun Cobb Mainers dari Atalanta dengan harga 60 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Cobb Mainers tidak memiliki klub lain yang berminat dan Juventus memberi 1 triliun rupiah kepada Atalanta, jika tebrambati saat diwawancara TMW Radio. Begitu juga dengan Nico Gonzalez yang menurut Brambati masih berusia muda tapi rawan cedera. Juventus yang meminjamnya dari Fiorentina memiliki klausul pembelian tetap. Nico Gonzalez sering cedera, sejarah mengatakan, menilai dia dengan harga 613 miliar rupiah terlalu tinggi. Menurut saya, ini bukan Juventus terbaik, tuturnya. Lini depan yang kini cuma bertumpu pada dusan Vlahovic juga jadi sorotan Brambati. Juventus menurutnya telah gagal melihat celah yang ada di posisi tersebut. Mereka butuh pelapis bagi Vlahovic. Tapi justru Douglas Lewis yang berposisi sebagai gelandang mereka datangkan dari Premier League dengan harga mahal. Jika Vlahovic berhenti, siapa yang akan Anda pilih sebagai penyerang? Anda adalah tim yang bermain di Liga Champions. Tim lain di Eropa memiliki setidaknya 3 pemain dalam peran itu. Inter Milan sudah pikirkan calon pengganti Acerbi atau De Vrij. Francesco Acerbi atau Stefan De Vrij menjadi andalan di jantung pertahanan Inter Milan, mengantarkan Erazzurri meraih Scudetto ke-20 musim lalu. Akan tetapi mereka tak bisa selamanya terus bersama Inter Milan. Selain kontraknya yang segera berakhir, keduanya juga kini sudah berusia lanjut. Jadi, salah satu dari Francesco Acerbi atau Stefan De Vrij akan meninggalkan Inter Milan pada akhir musim 2024-2025 ini. Sebagaimana dilansir calciomarketo.com, bahwa Nerazzurri sudah memikirkan untuk melakukan penyegaran di lini pertahanan mereka pada musim panas mendatang, dengan merekrut pengganti yang lebih muda untuk salah satu dari dua back veteran tersebut. Saat ini, Inter memiliki dua opsi utama di lini tengah dalam skema 3 back. Mereka adalah mantan back Lazio, Acerbi, dan De Vrij. Ada beberapa back lain dalam squad Nerazzurri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memiliki atribut untuk bermain di sentral pertahanan 3 back. Posisi tersebut membutuhkan kombinasi fisik dan kemampuan menjaga lawan secara khusus. Saat ini, Acerbi dan De Vrij mampu memberikan kualitas tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemain Italia dan Belanda tersebut kini sudah berusia 30-an tahun. Acerbi akan berusia 37 tahun pada akhir musim ini. Sementara itu, De Vrij akan berusia 33 tahun. Namun, pelatih Inter, Simone Inzaghi tentu tidak ingin tiba-tiba kehilangan kedua opsi utamanya tersebut. Terutama mengingat keduanya juga pernah bekerja dengannya di Lazio. Dengan demikian, Inter akan mempertahankan salah satu dari Acerbi atau De Vrij. Keduanya memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni mendatang. Oleh karena itu, terserah Inter untuk memutuskan siapa di antara keduanya yang akan bertahan. Inter akan membuat keputusan mereka selama sisa musim ini. Lazio siap usahakan kembali transfer gelandang Napoli Januari nanti. Lazio dikabarkan membangkitkan kembali minat mereka terhadap gelandang terpinggirkan Napoli, Michael Valoruncio, dan akan mengusahakan kembali transfernya di bursa Januari mendatang. Lazio kabarnya belum menyerah untuk mengamankan servis gelandang Napoli, Michael Valoruncio, dan akan mengusahakan transfernya Januari nanti. Pemain 26 tahun tersebut merupakan gelandang serbabisa yang pernah membelat The Aquile di awal karirnya antara 2014 dan 2017 sebelum dilepas. Sang gelandang bergabung dengan Il Partenope sejak 2019 akan tetapi sering dipinjamkan ke klub lain. Musim lalu pemain asal Italia tersebut menikmati musim yang luar biasa di Hellas Verona di bawah bimbingan Marco Baroni. Oleh karena itu, elang ibu kota ingin memboyong kembali eks pemain akademi mereka dan mempertemukan kembali dengan eks mentornya di Regina dan Verona. Sebaliknya Il Partenope juga ingin melepas sang gelandang yang gagal meyakinkan Antonio Conte di pramusim. Akan tetapi transfer tidak pernah terwujud karena kedua klub gagal mencapai kesepakatan mengenai formulanya. Namun menurut kabar yang dilansir lagas Zeta dello Sport mengungkapkan bahwa Bianco Celesti bisa mencoba kembali untuk merekrut follow run show di Januari nanti. Claudio Lotito dan kawan-kawan hanya bersedia merekrut sang pemain dengan kontrak pinjam dengan opsi pembelian di akhir musim. Meski demikian The Aquile dikabarkan bisa menyepakati untuk menambah klausak wajiban membeli seperti yang diminta oleh Napoli.